Intro Sahabat program Sidoresik atau Sidoarjo Revitalisasi Fungsi Kali diluncurkan Ahmad Mudlor Bupati Sidoarjo pada selasa 30 November 2021 Ini merupakan gerakan sosial yang menggalang kolaborasi banyak pihak untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan sungai di wilayah Sidoarjo Bupati Sidoarjo menyampaikan gerakan sosial ini tentu butuh peran serta masyarakat Sidoarjo untuk menjaga sungai serta tidak membuang sampah di kali atau sungai Gerakan sosial ini paling masif kalau perutian antara pemerintah dan masyarakat isinya sampah Makanya tadi di awal sudah saya sampaikan tajaman Kalau tidak di eksekusi di bawah Mengerapi kata-kata ini kalau di eksekusi tadi di bawah Jangan bicara konsep Langkah monokku koneknya Bukulah itu bisa mayal-mayal Jangan bicara Terus tidak janji Bisa bisa melakui Sehingga satu pesan minimal pesan politik partisipatif ini bisa nyampe ke masyarakat Terika sampah menumpuk di satu desa Fikirannya orang desa pasti karena di LHK-nya tidak jalan Fikirannya sungai ini mampet pasti fikirannya karena PUG MSTA-nya tidak jalan Fikirannya ada 3 desa di Tanggulangin yang mengharap penurunan dan banjir Ini karena Pak Camat yang di belakangnya jalan Ini menandakan bahwa politik partisip-partisnya tidak ada Sedangkan salah-salahan penyujuan Padahal di sini kali ke PNC KMKB Oleh karena itu lewat momentum ini lewat acara ini Ini sasaran yang pertama adalah Mengerakkan masyarakat untuk PUG MSTA-nya sendiri Termasuk di dalamnya juga nanti ada edukasi Ini saya yakin yang bisa di eksekusi ini PKK PKK Jadi yang pertama harus disasaran adalah Memahamkan masyarakat Bahwa masalah sampah, masalah sungai dan sebagainya adalah masalah kita Jadi tidak mesti menunjukkan Yang kedua Edukasi masyarakat tentang hidup baik Ini sudah pada momentumnya lepas Jika kemarin covid Saya ini orang terbiasa pakai sanitizer Sudah terbiasa cuci tanah Ini kita bisa masuk Walaupun temanya lain Sangat tenang Ini harus dikerahkan Saya yakin kalau PKK itu membantu Kita akan lebih cepat Saya harapkan nanti Ketika aplikasi ini Harus dihidari oleh pak camat dan sebagainya Bentuknya top-down Jangan top-down Camat ini hanya Memfasilitasi dan mengalahkan Sahabat program Sido Resik Akan menjadi social movement Atau gerakan sosial Bagi masyarakat Sido Arjo Selama ini pemerintah Kabupaten Pemkap Sido Arjo Telah keluarkan anggaran yang cukup besar Untuk melakukan revitalisasi Atau normalisasi sungai-sungai yang telah ada Ini tentunya akan menjadi sia-sia Apabila sungai yang telah dinormalisasi Kembali kumuh dan kotor Demikian laporan Banji Harto Suara Sido Arjo Setup Report Deku Sido Arjo Setup Report Setup Report